Seorang lelaki bertubuh kekar bernama Adi Sudirjah mendatangi markas polisi Resort Tebo sembari menangis. Ia melaporkan ayam kesayangannya yang hilang. Video laporan ayam hilang karya Adi Sudirjah membuat banyak orang tersenyum saat menonton. Terlihat lelaki bertubuh kekar itu mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Tebo sembari menangis. Anggota polisi yang mendapat laporan itu mencoba menenangkannya. Bukannya tangis terhenti saat dua polisi mencoba menenangkannya, tangis Adi justru tambah kencang. Akhirnya polisi memberi air minuman kemasan hingga tangisan Adi Reda. Kemudian Adi menyampaikan kedatangannya untuk melaporkan ayamnya yang hilang. Adi Sudirjah merupakan pembuat konten media sosial TikTok. Ia tinggal di kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saat ditemui tribun, Adi bercerita baru pada Mei 2023 lalu mulai membuat konten TikTok. Ia tak menyangka kontennya yang berisi hiburan ditonton jutaan orang. Konten itu dilakoni bersama ayam miliknya. Lelaki itu pun sukses membangun TikToknya dalam waktu 4 bulan. Adi menegaskan dalam memulai konten TikTok, terlebih dahulu ia melakukan riset dari TikToker yang lebih dulu sukses. Kemudian ia memutuskan isi kontennya dengan memiliki sebuah nilai. Dari hasil riset tersebut akhirnya ia membuat konten hiburan dengan karakternya sendiri. Di antaranya kerja sama Polres Tebo dalam menyampaikan program pelayanan polisi. Bahkan orang pernah ucapkan terima kasih karena ia merasa diingatkan dalam berbuat baik. Lanjutnya, Adi membeli sebuah telepon seluler iPhone dan berkomitmen agar ponsel yang dibelinya memberi penghasilan. Selain ponsel, ayamnya yang diberi nama putra juga kerap mengisi kontennya. Di awal-awal membuat konten, ayam tersebut sudah ikut berperan. Menurutnya, handphone dan ayamnya sangat berjasa dalam membawa ia hingga hari ini sukses jadi TikToker. Terakhir yang membuatnya di posisi puncak saat ia bersama Polres Tebo membuat konten pelayanan polisi. Berkat kontennya itu, Adi menjadi perbincangan di berbagai media sosial hingga media elektronik. Selain itu, ia juga sudah diundang berbagai televisi, podcast hingga Kapolri di Jakarta. Terima kasih telah menonton!